Intro Komisi Pemilihan Umum atau KPU Provinsi Jambi menerima berkas pendaftaran pencalonan gubernur dan wakil gubernur Jambi Pasakan Al-Haris Abdullah Sani yang diusung 13 partai politik untuk maju pada Pilkada Serentak 2024 Rabu 28 Agustus 2024 Berkas tersebut akan diteliti ulang atau diverifikasi kembali untuk dinyatakan apakah sudah lengkap atau sebaliknya Ada 13 parpol pegusuk Haris Sani yakni Partai Hadura, BKS, PAN, PKB, Golkar, Partai Gerindra, P3, PDI Perjuagan, Demokrat, Berindong, Partai Buruh, BBB, dan Partai Umat Jangan lupa untuk masyarakat Jangan lupa untuk masyarakat Di kursi yang telah disediakan Intro Pasangan Haris Sani tiba sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Parat di lokasi ini Rombongan pasangan ini langsung memasuki ruangan pendaftaran Selanjutnya Ketua Parpol Koalisi Bakri menyerahkan berkas persyaratan ke KPU Tujuan bakal pasang calon gunur wakil gunur Jambi, Provinsi Jambi Menimbang dan seterusnya Mengingat dan seterusnya Memutuskan Memberikan persetujuan kepada Bakal calon gunur Jambi Nama Alharis Calon wakil gunur Jambi Nama Belasani Ditapkan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demoklasi Indonesia Perjuangan Ketua Umum Berkaitan 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 Rabu 27 November 2024 Mari kita datang ke pilih suara Bersama-sama Marilah kita memilih Gubernur Bupati Joko Wali Kota Pada siang dan sore hari ini Kami dengan beliau Calon wakil gunur Jambi Bapak Al-Mukarom Yajadullah Sali Dengan resmi Didaptarkan oleh Koalisi Partai Pengusung kami Ke KPU Umum Sijambi tentunya Dimana tahapan-tahapan ini Tahapan resmi KPU Yang harus kami jalankan dengan sebaik-baiknya Tentu pertama Kami sampaikan terima kasih yang tak terhingga Kepada KPU Umum Sijambi dan Mawaslu Dan seluruh jajaran Yang telah mempersiapkan dengan baik Acara Penghormatan Pendaftaran pada hari ini Dan mudah-mudahan ini langkah awal kita Untuk menuju pemilu yang aman, damai, kondusif Terciptanya Estapet Kepemimpinan yang baik Di Pusudjabi Bahkan juga di Indonesia tentunya Yang kedua Harapan kita tentunya Semua proses tahapan-tahapan bergadah ini Dapat berjalan dengan baik Sampai pemilu Dua tujuh Pemilu yang akan datang Sampai pula pada pasta pemilu Sampai pada Pertapan calon terpilih nantinya Sehingga nanti Kita berharap seluruh warga Pusudjabi Dapat Melaksanakan kewajibannya Memilih Dan menggunakan hak pilihnya pada Agenda pilkanda yang akan datang tentunya Karena kita berharap Tahun ini Tingkat partisipasi pemilih Kita di Jambi ini bisa meningkat Dari tahun-tahun sebelumnya Yang ketiga Kita juga berdoa dan berharap Mudah-mudahan Pemilu Jambi Kondusif Aman Damai Tertib Dan tidak ada hal-hal yang bisa mengganggu Jalan-jalan proses Pemilu Pergadah serantak di Jambi ini Dari 11 9 bupati Wakil-bupati Dan 2 wali kuota Dan wakil-wali kuota Dan 1 gubernur Dan wakil gubernur Ini semuanya harapan kita Dan kita berharap Semuanya Berjalan dengan baik Dalam koridor Dan aturan yang berlaku Ini harapan kami Dan terima kasih Mudah-mudahan Apa yang diharapkan kita semuanya Yaitu Proses Pembangunan dan Keberlangsungan Pembangunan Jambi ini Keberlangsung dengan baik Di masa-masa mendatang Melalui pemilihan gubernur Parti wali kuota Yang berkualitas Dan hasilnya juga akan Tentunya juga berkualitas tentunya Pertama Kami menyampaikan Ucapan terima kasih Yang sebesar-besarnya Kepada Tim bakal pasangan calon Bapak Dr. Haris Dan Pak Kiyak Blasani Beserta dengan Pimpinan partai politik pengusul Kemudian berserta dengan Toko masyarakat Yang mendukung Untuk hadir di kantor KPU Pulau Penyambi ini Beserta Baik yang hadir di dalam Maupun yang hadir di luar Karena juga Kami sampaikan Mohon maaf Karena tempat kami Ini terbatas Maka Mohon izin Bapak-bapak sekalian Khusus kepada Bakal calon gubernur Ya Kami mohon maaf Sebagian ada yang Mungkin di luar Jadi kami sekali lagi Terima kasih Atas kehadirannya Yang Membawa pul ya Partai pengusulnya Tadi Ada 1-2 yang tidak hadir Maka sesuai dengan Yang diatur di Apa nama ya Aturan kita Ketika pengurus patai Itu Ada salah satu yang berhalangan Maka Mungkin sebenarnya adalah Kita maksudkan Apa nama ya Konkasi Seketika ya Dengan berkomunikasi Video call Jadi kami Terima kasih Kemudian terima kasih Kami sampaikan Kepada semua Kita yang hadir Khususnya kami Bagi teman-teman Bawaslu Yang juga Full hadir pada Semesta hari ini Sehingga Proses Dari Pendaftaran ini Bisa diawasi Secara langsung Oleh teman-teman Bawaslu Karena Tahapan Dari Pemilihan itu Salah satu Tahapannya adalah Pendaftaran Bakal Pasangan calon Itu diawasi oleh Bawaslu Itu diatur Dalam menu undang Terima kasih Juga kami sampaikan Kepada semua Pihak yang hadir Pada Semesta hari ini Yang sudah Bersama-sama Hadir Baik di kantor KPU Probejambi ini Maupun yang Menyaksikan Dari luar Ataupun yang menyaksikan Dari jauh Wajah Jambi Jangan kita lupa Tidak ada serentak Nak segera tidur Rabu 27 November 2024 Mari kita datang Kepili Suara Bersama-sama Marilah kita memilih Gubernur Bupati Juga Wali Kota Dengan Pasungguh Membebas Rahasia Jujur Dan Adil Jadilah Pemilih Cerdas Pemimpin Berkualitas Upaya Warga Jambi Upaya Kita Memilih Ajar keluarga Teman Dan Saudara Upaya Jambi Jambi Pemilih 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 Dugmas Orang Pemilih Pemilih Buk Mas Orang Jambi Jangan lupa like, share dan subscribe Di hari berikutnya, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Kembali menerima berkas pendaftaran pencalonan Gubernur Jambi Dari pasakan Romy Hariento dan Sudirpan Pendaftaran Pemilihan Umum Provinsi Jambi 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 Nah, di hari terakhir hari ini, kita mulai dari jam 8 pagi sampai nanti kami menunggu jam 23.59, itu yang diatur di mekanisme kami. Karena itu, pada hari ini kami tetap membuka menunggu di sini sampai 23.59 malam. Walaupun itu, kami sudah mengikuti mekanisme yang diatur diatur kami bahwa pendapatan itu di hari terakhir adalah hari ini. Nah, berikutnya, Bapak-Ibu sekalian, rangkaian dari pecalon ini ada tiga. Pertama adalah pendapatan, ya, semoga sudah kita saksikan. Itu sedang berlangsung, ya, dari tanggal 27 kemarin sampai tanggal 29 hari ini. Nah, berikutnya nanti adalah rangkaian dari, apa namanya, pemisahan kesehatan, ya. Pemisahan kesehatan itu, ya, itu kita lakukan dari tanggal 27 sampai tanggal 2 September, ya, tahun 2004. Nah, misalnya, hari ini nanti ketika berkas itu sudah kami terima statusnya, maka kami KPU Purpujambi akan memberikan rekomendasi, ya, atau surat rekomendasi nanti kepada pasuan ini untuk melakukan pemisahan kesehatan di rumah sakit yang kami tunjuk. Itu nanti terakhir kami sampaikan. Nah, berikutnya nanti juga kami melakukan predikasi amisasi, namanya, predikasi amisasi terhadap berkas syarat calon, ya, dari pasangan calon ini. Nah, nanti baru terakhir di tanggal 22 September, itu adalah tahapan perlentapan pasangan calon. Nah, itu tiga rangkaian dari pecalonan, ya, pertama pendapatan, yang kedua adalah predikasi persyaratan calonnya. Kemudian ketiga adalah rangkaian dari perlentapan calon. Nanti perlentapan calon akan kita lakukan di bulan September, tepatnya di tanggal 22 September tahun 2024. Nah, yang terakhir, ya, kami menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-sebesarnya kepada semua pihak yang sudah bersama-sama hadir di kesempatan pada sore hari ini. Terutama kami sampaikan ucapan terima kasih kepada bakal pasangan calon, Pak Romi dan Pak Sudirman, serta isteri dan rombongan, pakat politik dan yang lain-lain, ya, koko masyarakat juga hadir. Kemudian kami sampaikan juga ucapan terima kasih kepada rekan-rekan kami, Mbak Waslu, Pemirjani, Pak Ketua, Bustanggota yang juga sudah hadir, teman-teman media, teman-teman dari isasi terkait seperti KIP yang kami khusus undang, untuk menyaksikan bahwa terkait dengan keterbukaan informasi publik, kami bersepakat bahwa KIP itu kita undang, ya, untuk menyaksikan prosesi penelakaran sewa sama-sama. Kepala Jendim Kepala Jendim Kepala Jendim Jangan kita lupa Kita ada serentak Nak segera tidur Rabu 27 7 November 2024 Mari kita datang ke pilih suara Dari sama-sama marilah kita memilih Gubernur Bupati Joko Wali Kota Dengan langsung gue membebas Rahasia, jujur dan adil Jadilah pemilih cerdas Kepemimpin berkualitas Dibayo warga Jambi Dibayo kita memilih Ajak keluarga, teman dan saudara Dibayo warga Jambi Dibayo kita memilih Pilih pemimpin untuk masuk depan kita Pilih pemimpin untuk masuk depan Jambi KPU Provinsi Jambi menerima pendaftaran yang dibuka dari 27 hingga 29 Agustus 2024 Kemudian berkas tersebut akan diteliti ulang atau diverifikasi kembali Untuk dinyatakan apakah sudah lengkap atau sebaliknya Dan selanjutnya pada rangkaian pilkada ini Penetapan calon yang lolos akan diumumkan pada 22 September 2024 mendata Dimana hingga batas akhir pendaftaran Gubernur Jambi pada pilkada 2024 ini KPU Provinsi Jambi sudah menerima dua berkas pasangan calon Gubernur Jambi Yakni Alharis Abdullah Sani dan Romi Haryanto Sudirma Terima kasih 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 Terima kasih